Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Berbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan Kalau Pak Anies ini Sering dilebeli teman-teman Dengan hal-hal yang negatif oleh Lawan politik diantaranya adalah Intoleran Itu yang sering disampaikan Bahkan Kris Natali kemudian Giringganesha sering menyebut Kalimat kata-kata seperti itu Nah ini yang menarik Apa sebenarnya yang menyebabkan Pak Anies itu Kok dilebeli intoleran Padahal intoleran itu adalah orang Yang tidak bertoleransi Dan kalau kita melihat Pak Anies Baswedan Ini memelihara Kerukunan antar umat beragama Itu wujud dari toleransi Misalkan meresmikan Pembangunan gereja Kemudian di tempat Umat Hindu Itu juga dilakukan Pak Anies Baswedan Dan di tempat-tempat Pemolok agama lain Itu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Pun demikian Pak Anies tetap dilebeli intoleran Lalu di mana Intoleransinya Pak Anies itu Saya belum bisa menemukan Sampai sekarang teman-teman Nah kali ini Ada sebuah Pernyataan yang disampaikan oleh Pemuka agama Hindu Justru Pak Anies adalah Salah satu gubernur Yang peduli kepada Umat Hindu Padahal Pak Anies ini adalah Beragama Islam Pak Anies orang Muslim Tetapi punya kepedulian Terhadap agama lain Dalam hal ini Disampaikan oleh Pemuka Hindu Bahwa Pak Anies peduli Dengan umat Hindu Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca berita Dari Makassar terkini Imade Sudarta mengatakan Dari 10 gubernur Hanya Anies Baswedan Yang peduli umat Hindu Ini yang menyampaikan adalah Pemuka agama Hindu Teman-teman Sebuah video singkat Yang memperlihatkan Pemuka agama Hindu Imade Sudarta Menyebut Dari 10 gubernur DKI Jakarta Hanya Anies Baswedan Yang peduli Kepada umat Hindu Viral Di media sosial Video Imade Sudarta Sebut Hanya gubernur Anies Baswedan Yang peduli Dengan umat Hindu Itu viral Usai diunggah Pengguna Twitter Boss Temlan Seperti dilihat Pada Jumat 1 Juli 2022 Dalam narasi Cuitannya Netizen itu menyebut Tayangan video Unggahannya Itu merupakan Bentuk Politik identitas Bapak Politik identitas Cuit Netizen Boss Temlan Ini mah dikatakan Ini mah dikatakan Bapak politik identitas Teman-teman Karena taga itu memang dilontarkan oleh Mereka yang menyerang Pak Anies Baswedan Dilihat dari video itu Tampak Imade Sudarta Tengah menyampaikan bidato Di atas mimbar Ia pun menyampaikan Ucapan terima kasih Kepada gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Saya menyampaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Mungkin ini Tidak bisa disampaikan Dengan cara apapun Ucapan Imade Sudarta Pada video itu Juga tampak Cuplikan Ketika Anies Baswedan Menemui sejumlah tokoh Dan masyarakat Umat Hindu Di Jakarta Lebih lanjut Imade Sudarta Mengungkapkan Bahwa Semenjak DKI Jakarta Dimimpin oleh 10 Gubernur Silih berganti Hanya Anies Baswedan Yang peduli Kepada umat Hindu Kami menyadari Semenjak kami Ke Jakarta 10 Gubernur Yang kami lalui Sampai Bapak Anies Baru kali ini Gubernur aware Peduli Sama umat Hindu Ungkapnya Imade Sudarta Pun menegaskan Bahwa Pernyataan itu Bukannya Tidak menyanjung Gubernur Anies Baswedan Namun Seperti itulah Kenyataan Di batin umat Hindu Di Jakarta Saya tidak Menyanjung Pak Gubernur Tapi itu nyata Nyata di batin kami Ujarnya Ini adalah Kesaksian dari Pemuka Agama Hindu Teman-teman Imade Sudarta Dari 10 Gubernur Hanya Pak Anies Yang peduli Kepada umat Hindu Di Jakarta Jadi Dimana Kemudian teman-teman Letak Intoleransinya Pak Anies Baswedan Kenapa mereka Selalu Melebih Pak Anies Melebih Pak Anies Dengan sebutan Intoleransi Padahal Pak Anies ini Justru peduli Dengan umat agama lain Jadi Pak Anies Sebagai seorang Muslim Tentu saja Ini peduli Dengan agamanya Tetapi juga Peduli Aware Dengan Umat agama lain Dalam hal ini Agama Hindu Dan yang saya tahu juga Teman-teman Pak Anies juga Menjalin kerjasama Dengan Umat Kristiani Atau umat Kristen Dalam beberapa Kegiatan Pak Anies ada di sana Itu artinya Saya melihat Pak Anies itu Mengayomi Melindungi Kemudian peduli Ke semua Pemeluk agama Di Jakarta Nah inilah Salah satu Peran-peran Yang dilakukan Oleh Pak Anies Baswedan Nah Dari satu sisi ini Teman-teman Ini dianggap positif Oleh umat Hindu Bahwa Pak Anies Peduli dengan umat Hindu Dari 10 gubernur Hanya Pak Anies Kata Imade Sudarta ini Yang peduli kepada umat Hindu Nah teman-teman Kalau kita melihat Pak Anies Baswedan Memang Pak Anies ini Adalah tokoh Yang diunggulkan Dari berbagai Lembaga survei Bahkan Polmetrik kemarin Sudah Membuat Release Terkait Hasil penelitian Elektabilitas Jalan gubernur Ternyata Pak Anies Baswedan Ini mampu Mengungguli Ganjar Pranowo Maupun Pak Prabowo Sukianto Dengan angka yang Cukup fantastis Yaitu 20% Itu artinya Memang Hari semakin hari Elektabilitas Pak Anies Semakin meningkat Walaupun Serangan baser Bertubi-tubi Diarahkan Kepada Pak Anies Baswedan Bukan hanya Masalah Formula A Tetapi Nama jalan Yang kemarin Sudah diresmikan Pak Anies Juga ada Yang melakukan Protes Dan saya yakin Ini Berkaitan dengan Pak Anies Baswedan Yang Diunggulkan Di 2024 Jadi Apapun yang dilakukan Pak Anies Ini Akan selalu Dicari kesalannya Jadi kegiatan itu Dicari kesalannya Setelah itu Dihantamkan Kepada Pak Anies Baswedan Nah itu adalah Salah satu cara Menyerang Pak Anies Baswedan Karena mereka Tidak senang Kalau Pak Anies ini Sukses Melakukan Kegiatan-kegiatan Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta Karena mereka Takut Kalau Pak Anies Benar-benar Menjadi presiden Lalu Apa yang ditakuti Oleh Pak Anies Baswedan Teman-teman Padahal Apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan Itu sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya Sebagai Gubernur DKI Jakarta Pak Anies membangun Kota Jakarta Kemarin membangun CIS Kemudian membangun Taman-taman Ekopak Dan sebagainya Kemudian membangun Jalan layang Tempat orang Menyeberang jalan Kemudian Pak Anies Membangun lagi Mudah transportasi Transportasi Terintegrasi Dan lain-lain Sebagainya Yang dilakukan Pak Anies Baswedan Tetapi semua itu Tentu ada yang Tidak suka Dengan apa yang Dilakukan Pak Anies Baswedan Selalu dikritik Pak Anies Baswedan Walaupun dikritik Saya melihat Pak Anies Tetap elektabilitasnya Tinggi Berdasarkan hasil Survei yang terakhir Dari Polmetik Ternyata Pak Anies Mendapatkan Nomor 1 Dari Elektabilitas Antara Ganjar Maupun Dari Pak Prabowo Subianto Jadi Saya melihat Apa yang ditakuti Pak Anies Kenapa mereka Takut Kalau Pak Anies Menjadi Presiden Padahal Ketika Pak Anies Menjabat sebagai Gubernur Jakarta Ini Jakarta loh Dalam keadaan Baik-baik saja Lalu apa yang Ditakuti oleh Pak Anies Baswedan Apa kemarin itu Pak Anies Tegas menutup Holywing Ini dianggap Berbahaya Bagi mereka Pendukung Holywing Atau Pak Anies Seperti Kemarin Menutup Reklamasi Jakarta Karena Tidak memenuhi Izinnya Tidak memenuhi Standart Akhirnya ditutup Oleh Pak Anies Baswedan Apakah mereka Takut Seperti itu Tetapi Kalau kita melihat Apa yang dilakukan Pak Anies Ini sudah benar Karena Pak Anies Berpihak kepada Rakyat Kepada masyarakat Bagaimana Misalkan Holywing Dibiarkan Padahal mereka Melakukan pelanggaran Tidak hanya Sekali Holywing Ini melakukan pelanggaran Dulu waktu Pandemi COVID-19 Ini Mengadakan Pesta Yang cukup Meriah Padahal Pada waktu itu Masih PPKM Ini kan Bentuk pelanggaran Sampai Luhut Bin Sarpanjaitan Marah Kepada Pia Holywing Kemudian Yang terakhir Itu Pia Holywing Membuat Promosi Terkait Minuman Beralkohol Minuman Keras Bagi mereka Yang bernama Muhammad Dan Maria Itu Dikasih Satu botol Minuman Keras Yang Hipoh Sampai Sekarang Nah Promosi Bagi mereka Itu adalah bagian dari Strategi marketing Untuk menjual produknya Tetapi yang dilakukan Jelas ini Sangat berseberangan Dan kontroversial Di masyarakat Karena minuman keras itu Sudah haram Kemudian Dipromosikan dengan nama Muhammad dan Maria Akan mendapatkan minuman Beralkohol secara gratis Ini dua hal yang Menyakiti Umat Islam Karena itu Warga Masyarakat Muslim ini Memprotes Keberadaan dari Holy Wing Dan akhirnya Pak Anies Baswedan Menutup Holy Wing Nah apakah ini Yang membuat Bahayanya Pak Anies Baswedan Menutup Tempat-tempat Mabuk-mabukan Seperti itu Ini dianggap bahaya Jadi ini menjadi lucu Teman-teman Kalau yang dilakukan Pak Anies ini Dianggap berbahaya Padahal apa yang dilakukan Sesuai dengan aturan Yang ada di Pemprov DKI Jakarta Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Terkait kesaksian dari Imaide Sudarta Seorang tokoh Agama Hindu Yang mengatakan Bahwa dari 10 gubernur DKI Jakarta Ternyata Hanya Pak Anies Yang peduli kepada Umat Hindu Itu artinya Bahwa Pak Anies Toleransi kepada Umat beragama Lain Teman-teman Jadi bagaimana mungkin Pak Anies kok dilebeli Intoleran Padahal Pak Anies ini Toleran Jadi level-level Yang tidak mendasar Justru ini akan Menaikan citra Pak Anies Akan menjadi Lebih tinggi Elektabilitasnya Karena Tuduan Lable-level mereka itu Tidak mendasar Kepada Pak Anies Basvidan Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Dan terima kasih telah menonton video ini Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini